BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman Hal ini disampaikan Boy Afli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Nyar Bandung Menurutnya para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Nyar Termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut Lanjut Boy bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi Menurut catatan BNPT kata dia ada sekitar 1290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi Dari jumlah tersebut sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme Program deradikalisasi kata dia tidak terima begitu saja oleh para terpidana terorisme Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI Ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam deradikalisasi terpidana terorisme Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime Terkait Agus Suyadno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Kastananyar Ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun Akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah Korkopimda dan tokoh masyarakat Diketahui Agus Suyadno, pelaku teror bom di Polsek Kastananyar merupakan ex-Napi terorisme yang masih dalam status merah Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-Napiter deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan BNPT Irijen Paul Ibnu Suhaindra Mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-Napiter yang menolak program deradikalisasi Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi Menghadapi ex-Napiter yang seperti itu pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-Napiter yang masih merah Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-Napiter status merah dilakukan secara 24 jam Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Kastananyar kemarin Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!